Berasalkan hasil audit keuangan tahun 2020, di laporan labar rugi pak, kita sudah melihat kerugian PDAM. Kenaikan pelanggan tidak tergambar dengan pendapatan air. Jadi banyak temuan kita ini. Nah, habis itu tidak berbanding lurus dengan diutang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berasalkan hasil audit keuangan tahun 2020, di laporan labar rugi pak, kita sudah melihat kerugian PDAM 700 juta lebih. Mengapa hari ini bisa terjadi pak? Kenapa tadi keadara-adara rugi pak? Bapak silahkan dibuka dalam laporan keuangan itu di halaman 4. Kita bisa buka bersama laba sebelum perubahan aset dan kewajiban. 9,277,588,530. Kalau tidak ada perubahan aset dan kewajiban yang harus kami tanggung, maka kita masih dapat laba 9,27 miliar pak. Tapi adanya perubahan aset, di mana pencatatan yang seharusnya dilakukan dari tahun 2008, aset-aset kita pak, kantor kita yang di Perumda Arminu Batu Waktal itu, itu belum ada di bukukan. Bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah, kami terima kasih banyak kepada DPRD, periode yang sekarang. Tahun 2019 kita berhasil membahas dan kemudian muncul perda nomor 1 tahun 2020. Nah, sekali lagi kami Pak Ketua minta izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD, di mana disitulah kita bisa membenahi PR-PR kita selama bertahun-tahun pak. 2008, 2009, 2010, sampai 2019. Akhirnya masuklah aset-aset itu, ini sebenarnya asetnya juga sebagian tidak terpakai pak. Cuma karena akutansinya tidak tercatat, maka liar dia. Mau masuk di Pemda atau di PDAM? Nah, itu jumlahnya pak 164 miliar. Muncullah namanya beban penyusutan. Beban penyusutan ini nilainya 10,38 miliar. Tahun sebelumnya, beban penyusutan kita hanya 2,3 miliar saja pak. Sehingga 2,3 miliar itu tidak membebani laba rugi kita. Jadi kalau seandainya kita sudah cuci piring setelahnya ini, cuci piring ternyata malah bikin rugi. Tapi mau nggak mau, ini adalah tuntutan BPK. Akuntabilitas kita harus terjaga. Jadi 9,27 miliar seharusnya kita laba pak. Tapi ya sayangnya karena ada laba sebelum perubahan aset dan kewajiban tadi, ada perubahan aset dan kewajiban sebesar 164 miliar, maka kemudian itu dari dampak dari perda nomor 1 tahun 2020. Baik, jelas. Dari penyusutan pak ya, intinya ya. Anda kan tadi ngomong penyusutan besar karena di 2020 ada penyusutan yang tinggi, makanya jomplang. Sekarang saya sudah telah penyusutannya itu tidak konsisten. Karena berbicara tentang penyusutan itu ada pengelompokan, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apabila tidak ada di kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, apabila tidak ada di kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka itu dimasukkan ke kelompok 3, ya. Jika tidak sesuai, wajib pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud, bukan bangunan, sesuai dengan masa manfaatnya yang sesungguhnya. Penetapannya di KPP pak, ya. Jadi ini tidak konsisten. Tentang tarif penyusutannya pak. Ini sudah jelas, saya sudah baca, saya sudah lihat. Di antaranya apa? Penyusutan seperti instalasi sumber air, instalasi pompa, instalasi pengolahan. Ini dimasukkan ke kelompok 2. Seharusnya ini masuk ke kelompok 3. Ya, kelompok 2 12,5 persen. Seharusnya ini masuk ke kelompok 3. Karena tidak ada instalasi ini di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu abu-abu. Kalau abu-abu masuk ke kelompok 3. Atau, WP harus melakukan penetapan di KPP. Dan ini sudah salah. Tarif penyusutannya tidak konstan. Ini yang kami temukan. Kalau kami melihat dengan data kenaikan pelanggan, ini luar biasa kalau kita lihat prestasinya ya. 2018 itu kurang lebih Rp19.000. 2019, Rp23.000. 2020, hampir Rp29.000. Ya, penjualan air. 2018, Rp43.000. Ya, dengan jumlah pelanggan Rp19.000. 2019, ini Rp47.000. Kenaikannya tidak sampai 10 persen. Padahal, kenaikan pelanggannya ini kurang lebih 20 persen. Ya. Tidak berbanding lurus dengan kenaikan pelanggan. Penjualan airnya di 2020, cuma Rp52.000. Ya, Rp52.000. Padahal dari 2019 ke 2020, itu kenaikan pelanggannya hampir Rp29.000. Berarti kurang lebih 25 persen lebih. Ya. Ini tidak tergambar. Nah, ini kenapa ini? Kenaikan pelanggan tidak tergambar dengan pendapatan air. Memang di 2018, itu jumlah pelanggan kita kurang lebih Rp19.000, tetapi mampu menghasilkan pendapatan Rp48.000. Kemudian ada kenaikan pelanggan sampai dengan kurang lebih 25 persen di 2019 sampai dengan tahun 2020. Tetapi, 2020. 2020. Tetapi kenaikan untuk pendapatan tidak signifikan. Ya. Ya, beberapa yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, di 2018 itu, bahwa jumlah SR kita itu, satu SR, itu dipakai oleh lebih dari satu rumah tangga, Pak. sehingga blok konsumsinya itu tinggi. Akibat blok konsumsi tinggi, maka beban tarifnya juga tinggi, Pak. Kemudian di 2019, kita melakukan pemasangan atau sambungan rumah. Tujuan kita adalah untuk memecah sebenarnya, Pak. dari yang satu meter yang dipergunakan oleh empat, lima, atau berapa rumah, itu kita pasang satu, satu meter, Pak. Logikanya, atau pada prinsipnya adalah, bahwa jumlah orang yang mengkonsumsi air itu adalah sama sebenarnya, Pak. Hanya jumlah pelanggan kita berbeda. Begini, Pak. Pertambahan penduduk kan juga banyak. Nanti kita lihat survei DPS ya. Iya, siap. Oke. Kedua, kalau memang Bapak ngomong begitu, pendapatan non-air. Ya, pendapatan non-air ini, di 2019, 7M. Di 2020, 6M lebih. Padahal, penambahan pelanggannya lebih tinggi, di 2020. Sebutkan. Kenapa? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah, program kita di tahun 2020 itu adalah, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, berapa airnya? Pendapatan non-airnya itu, hanya kita perlu di 50 ribu, dikari jumlah yang ter-Li. Di bayang itu kurang lebih, 737 SR, Pak. Nah, kemudian yang kita pasang kurang lebih 1.400, 1.500, 5. Nah, ini yang kita kalikan 50 ribu, itu jumlah pendapatan non-air kita. Ini kan yang kedua, pertumbuhan pelanggan ini kan, 2019 ke 2020 ini hampir 6.000. Iya, betul, Pak. SR-nya berapa dipasang? EMDR-nya. EMDR-nya kurang lebih 1.505. 1.500. Kemudian yang kedua juga, Pak. Kita, atau penambahan jumlah pelanggan itu, juga disebabkan oleh, beroperasionalnya, instalasi pengelahan air kita, yang ada di pedesaan. Kebijakan kita ada. Begini, begini. Ya, ini sudah saya hitung. Kalau dikurangin MBR ini, disubsidikan berarti, 700 ya, yang disubsidi ya. Berarti 6.000, dikurang 700, berarti 5.300. Non-air. Sedangkan ini, di 2019, 4.000. Ya, 4.000 sama 5.300, kenapa non-airnya lebih banyak di 2019? Ini jelas ini, grafiknya. Ada. dicicil berapa kali? Hah? 5 kali? Di desa, Pak. Pedesaan. Pedesaan inilah yang membuat, terhambatnya. Karena, meskipun dia, 1 SR itu cuma diminta, 1,67 juta rupiah, tapi itu membuat kesulitan masyarakat di pedesaan. Berapa di pedesaan? 1.670.000, Pak. Karena kita tidak memungut lagi untuk biaya pemasangannya. Berbeda dengan di kota, itu 2.738.000. Kenapa berbeda? Karena di kota, itu biaya pemasangannya, itu ditanggung pelanggan. Tapi kalau di kampung-kampung, biaya pemasangannya sudah ditanggung oleh proyek kementerian, apa, dinas PUPR. Di 2020 kan, sebelum-sebelumnya sudah terpaksa IPA 2. Tentu, pendapatan non-air kan, lebih besar. Non-air lebih besar, Pak. Nah, saya terlihat, kenapa saya koreksi? Saya lihat, saya bandingkan sebelum Bapak Direktur, atau bandingkan di 2018, ya, saya melihat ada beberapa biaya, ini contoh saja, Pak, biaya-biaya yang selalu membengkak jauh, itu tentang biaya hubungan lengganan di 2018, cuma 224 juta, ya. Sementara di 2020, 1M 11.680.000, kan jauh, Pak. Ini perbandingannya. Ini kan kalau kita perlu efisiensi biaya. Terus, ada biaya penelitian dan penyembangan, di 2018, 170 juta. Di 2020, 630.000. Ya, ini kena ini, kemudian ada biaya pemeliharaan, tahun 2018, 586.000. Sekian-sekian. Sementara di tahun 2020, 1M lebih, 686.50.000. Biaya kemitraan, di 2018, 353.000. Sekian-sekian. Sementara di 2020, 580.000.000. 580.000.000. 714.000.000. Sekian-sekian. Ini yang dimaksud saya, Pak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah bisa diefisiensi, agar tidak menyamun kerugian? Ini saya bingung, apanya yang selalu, terlalu jauh, hanya berpotongan, hanya 2 tahun, Pak. 2 tahun. Piala pemeliharaan, dan lain-lainnya, sebagainya, ini yang perlu saya pertanyakan, Pak. Nah, saya tidak bisa mengetahkan, karena tidak ada kronologi-kronologi, tentang biaya-biaya ini. Karena saya tidak dapatkan di, RKP lengkap. Hanya ini. Sebenarnya sederhana, Pak, penjelasannya, karena jumlah pelanggan kita, jauh melonjak, Pak, 2 tahun terakhir. Jadi, ini yang kalau boleh dihitung, hampir 10.000 pelanggan kita bertambah. Dari 2 tahun terakhir, Pak. 2019 itu, eh, 2018 akhir itu, sehingga saya hanya 19.000 pelanggan, Pak. Berapa? 19.000 pelanggan. Sekarang, Alhamdulillah, bukan kemarin, bukan sekarang, 2020, Alhamdulillah sudah hampir, bukan hampir, 30.000 lebih. jadi bertambahnya luar biasa, Pak. Disitulah kita beban hubungan pelanggan, beban kemitraan, kemitraan itu maksudnya adalah pencatatan meter yang kita pakai dari mitra kita, Pak, yang menggunakan jasa pembayaran per jumlahnya, apa, penghitungannya itu berdasarkan jumlah pelanggan. Oke. Semakin banyak jumlah pelanggan. Semakin banyak juga. Semakin banyak juga. Semakin banyak juga. Semakin banyak juga. Saya juga menjawab sangat sederhana. Begitu meningkatnya jumlah pelanggan pesat, berarti juga kita mendapatkan penghasilan non-air, Pak. Ya kan? Ya. Itu. Berarti pasti sebanding lurus dengan biaya-biaya ini, Pak. Betul. Jumlah non-air banyak, Pak. Tapi kita tidak boleh lupa juga, di tahun 2020, ada 1.505 pelanggan baru dari MBR, Pak. Yang pembayarannya itu hanya 50.000 hanya untuk biaya pendaftaran. Kenapa dia hanya 50.000? Itu ketentuannya sudah diatur dalam buku panduan di peraturan di Kementerian PUPR. Jadi itu yang membuat pelanggan kita jumlahnya banyak, bertambah, tapi non-air kita tidak sebanyak yang kita harapkan. Karena masuk dari MBR tadi, Pak. Habis itu, ini beban pegawai. Beban pegawai ini luar biasa. 2018, 15 M lebih. 2019, 20 M, 473. 2020, 20 M. Apa yang menyebabkan beban pegawai ini naik, Pak? Siktifikan. Dari 2019 ke 2020 ini hampir 35 persen. 30 persen lebih. Ya, kami memberikan sesuai dengan apa namanya, Amanah dari Amanum Pak Muharrem waktu itu, memberikan insentif, Pak. Insentif yang kemudian dimasukkan dalam RKAP 2020. Pak, begini Pak, itu semuanya disesuaikan dengan keuangan perumda, Pak. Ini ada di dalam perda, Pak. Silahkan Bapak, dia dua di perda. Itu ada maksimal 40 persen dari pendapatan. Ya. Nah ini kalau kita maksimal dari 40 persen dari pendapatan, ini sudah salah ini. Ya. Ini laba brutonya kan ini di 2020 58. Ini 27. Kalau 58, 6, Anda anggaplah 60 miliar. 60 miliar kali 40 persen, 24 M. Ini sudah 27 M. Anda sudah menyalahin ano, ya. Menyalahin aturan. Kemudian beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan ini naiknya cukup signifikan. Di 2018 1 M 582 juta. Ini di 2019 langsung melonjak di area kepemimpinan Anda. Menjadi 5 M 800 5 M 589 juta. Di 2020 6 M 640. Jadi dari 2018 ke 2019 ini naiknya 300 persen lebih. Ya, beban pemeliharaan ini. Apa yang menyebabkan ini? Loh, enggak? Ya, oke. Enggak apa-apa. Nah, tapi naiknya 300 persen. Ya, beban pemeliharaan. Kemudian, beban hubungan pelanggan. Beban hubungan pelanggan di 2018 115 juta. Di 2019 560 juta. Naiknya kurang lebih berlipat-lipat persenannya ini. Padahal pelanggannya di 2018 ke 2019 itu naiknya kurang lebih 30 persen aja. Ya, tapi beban hubungan pelanggannya 300 persen naik. Tidak sampai 40 persen naik, tapi beban pelanggannya silahkan. Nah, ini apa yang menyebabkan beban hubungan pelanggan ini naik ratusan persen? Oh, iya. Tapi tidak sesuai, tidak konstan dengan kenaikan jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan 2018 ke 2019 itu naiknya ya, cuman sekitar 25 persen. Sedangkan beban hubungan pelanggan naiknya 300 persen lebih. 400 persen ini malah. 300 persen dengan lebih naiknya. Tidak sesuai dengan pelanggan. Beban operasional lain-lain. Nah, beban operasional lain-lain ini 2018 3M 851. 2019 5M 850. 2020 turun jadi 4M lebih. Ini masih wajar. Tapi yang tadi itu sangat tidak wajar. Ya. kemudian nah ini yang lebih saya ingin tanya lagi. Di 2020 ini koreksi stok of name. Ya, ini ada 4M ini nilainya tidak sembarangan. 4M 226 195 5.175 rupiah. Ini apa stok yang tidak diketahuin? Di 2019 di audit tidak ada. Di 2020 tiba-tiba muncul. Nilainya bukan 40 juta. Bukan 400 juta. Tapi 4M 226. Apa ini barangnya? Kita proses lelang untuk pengadaan bahan kimia dan aksesoris pemeliharaan sambungan rumah itu dilaksanakan di akhir tahun setelah RKAP perubahan di tanda tangannya, Pak. Jadi ketika persediaan di akhir tahun itu meningkat kemudian itu akan menjadi saldo akhir di tahun buku 2019 kemudian di tahun 2020 saldo 2019 tidak ditemukan ini? Di 2020? Ya, akan menjadi saldo awal, Pak. di tahun 2020. Tapi di RKAP tidak ada pengadaan segini di 2019 senilai 4M lebih ini. RKAP itu ada pengadaannya di mana? Di 2020? Di mana? Bisa diolong, Pak. Untuk yang 4M tadi itu di di laporannya mana, Pak? Tahun buku berapa? Tahun buku 2020. Tahun buku 2020? 2020. Ada koreksi stok opnem. Apakah itu 31 Desember tahun 2020? Nah, itu kan sebenarnya pengadaannya itu kan di... Tidak, sebenarnya ini koreksi loh. Koreksi itu dalam arti tidak diadakan, ini ditemukan. Jadi tidak pada barang itu ada pengadaannya. Ini koreksi stok opnem. Dalam pengertiannya, itu bukan barang, pengadaan barang dan jasa. Ini koreksi stok loh. Bukan, Pak. Stok dalam pengertiannya, stok opnem itu adalah kegiatan biasanya di akhir tahun buku pencet melakukan stok opnem terhadap perawatan akhir gudang, Pak. Dan itu akan menjadi saldo akhir di tahun barangnya apa ini? Barangnya itu bahan kimia dan aksesori sambungan rumah, Pak. Bahannya ya? Oke, nanti kita cek ya. Ini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan. Beban pegawai ya, ini saya ini. Beban pegawai di akun insentif kesejahteraan karyawan. Di 2018, 168 juta. Di 2019, 463.821.270 rupiah. Di 2020, melonjak hampir 900 persen. 4.528.588.998. Kenapa ini penyebabnya? Di 2020 itu kami baru melakukan pembagian insentif itu. Iya. Insentif just pro. Bukan. Jadi, insentif penjangan kerja kepada karyawan. Penjangan kerja kepada karyawan. Berapa nilainya? Itu yang kapan? Yang tahun berapa? 2020. 2020. Melonjaknya 900 persen. Ya, oke. Nanti kami minta bukti-buktinya ya. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini di 2019 1M735. Di 2020 437 juta. Yang saya tanya di 2019 ini kenapa pendidikan pelatihan ini melonjak dari 2018 cuma 464 juta sekian menjadi 1M735 juta. Ini melonjaknya kurang lebih 100 200 300 mau 400 persen. Kenapa ini Pak? Jelaskan. Kami pada tahun itu melakukan pelatihan PDM PDM lain dibanding berapa orang Pak? Seluruhnya. Seluruhnya? Iya. Seluruh karyawan pelatihan apa Pak ya? 5 jam. Pelatihan apa Pak? Sesuai dengan dia yang yang masih seharusnya kan itu bisa tergambar dari laporan BPKP 2020 harusnya meningkat. Ini turun lagi dari 2019. rupa-rupa pegawai ini juga melonjak Pak. Rupa-rupa pegawai ini di 2019 di RKAP tidak ada tapi rupa-rupa pegawai di realisasi kok ada? Nah ini sudah tidak boleh. 982 712 rupiah. 910 rupiah. 712 910 ini tidak ada di RKAP tapi ya ini ada realisasinya di 2019. Rupa-rupa pegawai. Nah ini sudah salah besar karena di RKAP tidak ada tapi nilainya di sini ada realisasinya. Apa ini Pak? Ya silahkan. 2019 memang kami menjelaskan sebagai kapal keuangan tetapi saat ini kami tidak memegang untuk laporan keuangan auditednya jika dikenankan nanti akan kami sampaikan secara tertulis Pak. Tapi kita sepakat bahwa ini tidak ada tergambar di RKAP ya. Ada. Saya sudah cek semua ya. Beban penagihan rekening ya. Ini di RKAP 2019 tidak ada RKAP-nya beban penagihan rekening. Tapi di realisasi Rp299.432.000. Jadi banyak temuan kita ini. Nah habis itu tidak berbanding lurus dengan tiutang. Tiutang ini dari 2018 sekian 2019 memumpung tinggi 2020 tambah memumpung tinggi. nah ini nanti dijelaskan juga ya. Habis itu beban humas. Nah beban humas dan pemindahan masyarakat di 2019 258.885.371. Ini tidak tergambar juga di RKAP ini. Untuk kegiatan apa ini beban humas ini? Hah? Untuk kegiatan apa? Bukan hanya tertulis kami minta buktinya juga. Nah sekarang saya bertanya di beban operasi lainnya. Beban jasa profesional. Nah ini beban jasa profesional ini di tahun 2018 129.900.000. Sementara di 2019 ini melonjak 761.363.000. Di 2020 309.300.000. Ini untuk pekerjaan apa ini? Beban jasa profesional. Coba tolong digambarkan ini. gitu ya. Nah sekarang beban bantuan hukum pasti ingat 2019 ada nih 80.000.000. Nggak mungkin nggak ingat. Ada nih tulisannya nih. Realisasi. Hah? Pak? Penyusunan perda atau perbuk? Ini bantuan hukum lho pak. Itu mungkin beban jasa profesional. saya sebutkan aja ya. Beban jasa manajemen. Ini juga ada ini. Di 2019 11 juta. Di 2020 18 juta. Kemudian beban PTH 21. PTH 21 ini ditanggung karyawan atau ditanggung perundah? Kalau berbicara tentang aturan tentu ditanggung karyawan. Gajinya coba teman-teman ini gimana? Dipotong atau gimana? PTH 21. Kami aja ya PTH 21 bukan ditanggung sekwan tapi ditanggung kita sendiri. Dan itu memang aturan. Dasarnya ada Bapak bahwa untuk PTH 21 itu ditanggung oleh perusahaan tapi ya mohon maaf mungkin pada saat ini kami tidak bawa insya Allah nanti akan tertulis. Dasarnya dari mana? Permendagri pak. Permendagri ya? Ada ya? Ada. Berarti itu untuk khusus perumda aja atau untuk semuanya? Karena kami perusahaan perusahaan PDIM Khususus PDIM aja ya? Permendagri berapa? Karena saya ada Permendagri semua disini. Nanti kami lihat pak. Insya Allah tertulis nanti kami sampai tempat ya. Siap? Oke. Ini beban representasi direksi dana representasi ya. Di 2018 tidak dipakai oleh Alhamdulillah Adib. Tapi di 2020 ini ada realisasinya 252 juta di 2020 275 juta nanti kita mintain ya. Beban perjalanan dinas beban perjalanan dinas ini 2019 1M 365 juta 2019 2020 555 juta Nah sama ada beban entertainment ini beban entertainment ini apa aja ini kira-kira di 2019 100 juta di 2020 117 juta entertainment contohnya apa ini pak? Post entertainment ini pak ini ada post entertainment ini gitu ya gitu ya gitu ya ya habis cek ya oke pajaknya kenapa melambung ini di 2020 jadi 6M lebih 2019 2M lebih ya di 2020 6M sama hutang lain-lain nah hutang lain-lain ini ya itu ya hutang lain-lain ini tadi 260 juta di 2019 167 kewajiban leasing pak ini leasing apa pak yang di leasing ini? kendaraan apa pak? kita beli ada leasingnya tuh di di dalam RKAP RKAP leasing leasing itu yang di 2020 ya? ya di 2020 ada pak habis itu bapak leasing ini ini kan sama dengan hutang ini ada aturannya pak apa bapak sudah minta persetujuan KPM? begitu ya tapi kan ini kan kalau berbicara tentang leasing bapak punya uang kenapa enggak langsung dibayar? tapi kok leasing ini? nah ini pertanyaan ya habis itu kewajiban imbalan kerja nah ini cukup fantastis juga ini kewajiban imbalan kerja ini 2018 tidak ada 2019 timbul 4M 500 juta lebih di 2020 meningkat lagi dari 2019 10M 762 ya nanti tolong dijelaskan ini meningkat dan di 2018 tidak ada ya ini? di dalam masa kerja itu kita punya dapat memahas maunya apa pak? dapat memahas di pensiun jadi kita bayarkan di awal sehingga dipesan di resika karyawan pensiun itu ada nanti dia mendapatkan manfaat atau bagaimana? ada sesuai aturan pak ya? nanti kita minta aturannya dapat memahas seluruh PDAM se-Indonesia pak oke dan itu mulai dijalankan di 2019 itu penghitungannya mengikuti PSAK pak jadi dulu-dulu kita belum masukkan ke sana tapi ini kan pak ini kan di 2020 bapak kan belum mengerti untung ini PDAM ini kenapa ini sudah dijalankan pak baru nilainya dari 2019 kita adakan kita jalankan itu pak nah 2019 kenapa nanti kita tanya lagi dengan personal ya ini peningkatan karyawannya berapa? ini kok langsung lipat dua 2019 sekian 2020 sekian kenapa ini? ya apakah karyawannya PDAM ini dari 50 orang menjadi 100 orang di 2020 ini kita mau penjelasannya nanti ya selamat menikmati